Tentang informasi arus balik libur lebaran mulai terjadi di sejumlah lokasi Pemirsa. Sebelumnya pemerintah sudah menghimbau agar para pemudik bisa kembali ke tempat asal lebih cepat agar tidak terjadi penumpukan. Arus balik lebaran mulai terlihat di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan. Jumlah penumpang pada hari ini mencapai hampir 19 ribu orang. Sebagian besar penumpang adalah pemudik yang akan kembali ke Jakarta dan sejumlah daerah di Pulau Jawa. Mereka mengaku sengaja kembali lebih awal untuk menghindari harga tiket yang semakin mahal. Sementara itu sejak Jumat pagi ribuan sepeda motor mempadati lingkar Cikaledong, Nagrek. Pemudik datang dari arah Tasik Malaya dan Garut. Para pemudik pulang ke kota asal mereka di Jabodetabek. Meski libur lebaran belum berakhir, pemudik mempilih kembali lebih awal karena khawatir terjebak kemacetan. Arus balik libur lebaran Ido Fitri juga terpantau di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Selain itu kendaraan pribadi berplat nomor luar Banyuwangi seperti Jakarta, Surabaya, Solo masih mendominasi kendaraan arus liburan lebaran. Tampak kendaraan di areal parkir pelabuhan menunggu untuk bongkar muat kapal di Remaga Ketapang. Untuk antisepasi lonjakan arus balik, pihak ASDP Indonesia Ferry Jabang Pelabuhan Ketapang, Gili Banduk telah menyiapkan 50 armada kapal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.